Intro Mendengar dan menyapa rakyat dengan penuh kehangatan akan semakin menegaskan kelembutan kekuasaan saat ini Memuja-muja kekuasaan atau membenci setengah mati kekuasaan itu sama-sama berbahaya Kita jangan tenggelam dalam itu semua Kritikan dan perbedaan harus dipandang sebagai berkah Semua hari sangat penting Pandailah kita semua memilah untuk hal-hal yang baik Masing-masing kita adalah pemberi informasi Dari Kompleks Rumah Berita Sultraline Inilah kabar hari ini Assalamualaikum Wr. Wb Video kali ini kita menginformasikan pada Anda tentang aksi Jilid II menagih janji PT CNI Dalam menyelesaikan dampak lingkungan terhadap masyarakat Inilah jalan aksi yang dilakukan puluhan masyarakat desa Pondrewaru, Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka untuk yang kedua kalinya Kedatangan mereka menagih janji PT Ceria Nugraha Indotama CNI dalam menyelesaikan dampak lingkungan terhadap masyarakat Kamis 5 Agustus 2021 Pasalnya beberapa bulan lalu tanggul penahan air tambang milik PT Ceria Nugraha Indotama meluber dan menerjang rumah serta tanaman warga Akibatnya 5 unit rumah warga dan 13 lokasi berisi tanaman produktif terkena dampak Yang hingga saat ini belum ada penyelesaian oleh pihak perusahaan Hai viewer, subscribe channel ini ya Dan jangan lupa, nyalakan loncengnya, like dan komen Semuanya itu gratis Dan akan ada video-video terbaru tiap harinya untuk Anda Aksi yang dikawal ketat kepolisian ini berjalan damai Setelah berorasi di depan kantor PT CNI Akhirnya masa aksi dipersilakan masuk untuk melakukan dialog dengan pihak perusahaan Terlihat jalannya dialog cukup alot Warga pun meluapkan kemarahannya Pasalnya PT CNI hanya berjanji Namun kenyataan di lapangan tak pernah dipenuhi Sudah dua kali pertemuan dengan pihak perusahaan dan warga Namun belum menemui kesepakatan Dikarenakan pihak perusahaan belum mau bertanda tangan Atas kesepakatan akibat dampak lingkungan yang ditimbulkan PT CNI Usai pertemuan, perwakilan masyarakat Hariadi mengatakan Sangat kecewa dengan pihak perusahaan Karena masih dijanji lagi Namun dirinya menegaskan akan terus mengawal permasalahan ini Karena masyarakat yang sangat dirugikan Sebenarnya kami sudah paham dengan apa yang akan menjadi hasil dari aksi hari ini Tetapi di sisi lain kita tidak boleh menutup mata atau bahkan berhenti Dikarenakan hanya persoalan seperti itu Artinya ketika memang pada janji di hari gamis itu mereka tidak hadir Yang pertama kita bisa cap perusahaan ini bahwa mereka tidak konsisten Yang kedua kami sebagai masyarakat bisa saja melakukan aktivitas yang menurut kami wajar Artinya tindakan-tindakan kami akan kami lakukan ketika kami tidak tindakan Dan sesuai ketentuan dan menurut kami wajar Sementara itu perwakilan PT CNI melalui Wahim Maradonal Selaku wakil kepala teknik menutupkan Pihaknya akan menjalankan apa yang telah disepakati Dengan telah melakukan langkah-langkah menangani permasalahan tersebut Setelah pertemuan masyarakat membubarkan diri secara aman dan pertik Dari Kompleks Blok MPND, Jurnalis Ultraline Sri mengabarkan untuk Anda